Kepala Desa Balai Arjo Kecamatan Pagelaran Kebupaten Malang bernama Ridwan berhasil diamankan oleh pihak Unit 4 Tipikor Satres Krim Polres Malang. Pria tersebut ditangkap seusai melakukan tindak kejahatan kasus korupsi alokasi dana desa dan dana desa tahun 2015-2016. Laki-laki berusia 53 tahun tersebut menyalahgunakan kewenangannya hingga mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai 416,5 juta lebih. Kasusnya terendus ketika ADD dan DD tahun 2015-2016 dikelola sendiri oleh tersangka. Namun volume pembangunan terjadi kekurangan, serta adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran biaya. Korupsi dari anggaran tersebut juga didapati pada biaya pajak dari DD dan ADD yang tak dibayarkan. Namun tersangka mengaku bahwa seluruh dana tersebut sama sekali tidak ada yang masuk ke kantong pribadinya. Kepala Desa Balai Arjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Ini kita sangkakan pada saat itu kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penggunaan DD-ADD tahun 2015 dan 2016. Setelah berdasarkan laporan tersebut kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, KADS ini terjerat pasal 2 ayat 1, sub-pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Dari Kabupaten Malang, Kevin Reza, MHI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!